Intro Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat, Mejen TNI Joni Lumban Tobing disambut langsung warga Kabupaten Karo setibanya di kota wisata beras pagi. Kedatangan Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat ini dalam rangka penutupan tentara manunggal membangun desa ke 101 Kodip 0205 Tanah Karo di wilayah Kabupaten Karo. Sebanyak 150 personnya Satgas TNI, Polri, dan Bersama Warga berhasil membuka jalan yang merupakan jalan perladangan yang menjadi akses perekonomian desa Serdang dan desa Pertumbukan Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Selain pembukaan jalan perladangan, TNI juga membangun jembatan, bronjung, dan akses jalan alternatif Karo menuju delat Serdang sepanjang 2,5 km. Selain membangun fisik, TNI juga memberikan wawasan bela negara untuk para warga di dua desa selama 30 hari kerja. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat meninjau langsung proyek pengerjaan fisik tentara manunggal membangun desa, juga meninjau ke rumah warga untuk memastikan apakah prajurit TNI dapat berbaur bersama dengan masyarakat. Ini saya sengaja mengelihat ya, apakah laporan itu benar atau tidak. Saya lihat apakah sudah sesuai dengan harapan rakyat atau tidak. Dan hasil peninjauan saya ini, termasuk datang ke rumah ini Bapak Barus, ingin mengetahui apa yang dilakukan tentara di sini. Mereka tinggal di rumah ini, masak bersama, bisa bercengkrama. Itulah hakikatnya yang menjadi tujuan kita, ada kemanunggalan TNI Rakyat. Ujung-ujungnya adalah kegiatan ini dalam rangka meningkatkan, memelihara, memantapkan kemanunggalan TNI Rakyat. Dan saya mendapatkan apa yang saya sampaikan itu, nilai itu hari ini di sini. Pemerintah Kabupaten juga berjanji akan meneruskan program TMMD ke-101 yang telah membuka akses jalan perladangan dan juga membuka jalan alternatif Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dekat Serdang. Dan akan berkoordinasi dengan lembaga tekait mengenai proses pengerasan badan jalan, agar dapat digunakan masyarakat untuk beraktifitas. Kita akan pelihara karena ini sudah dimulai, maka kita akan pantau dan mudah-mudahan dan membuat tempoh sekian tahun, nanti kita ditingkatkan. Dan bila perlu nanti kita minta bantuan dari TNI juga untuk tembus ke daerah lantar. Program TNI Menunggal Membangun Desa adalah wujud nyata TNI untuk turut membantu pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten untuk membangun wilayah yang selama ini tidak tersentuh pembangunan, atau pemerintah sulit untuk membuka akses jalan ke desa-desa yang sulit terjangkau pembangunan. Penutupan TNI Menunggal Masuk Desa berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian acara, diantaranya pengobatan dan pemberian sembako secara gratis kepada warga Kabupaten Karung.